Kita lanjutkan kembali pemirsa, Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat menggelar agenda komunikasi sosial bersama ratusan awak media Kamis kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererak silaturahmi antara TNI dengan awak media. Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat menggelar kegiatan komunikasi sosial bersama awak media Kamis 17 Juni 2021. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan awak media ini bertujuan untuk mempererak silaturahmi antara TNI dengan awak media, khususnya mereka yang telah menjalin kemitraan. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Dwiqjen TNI, Tatang Subarna mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini diperlukan imunitas yang cukup kuat. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, Tatang mengajak peserta untuk berolahraga. Kegiatan yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur ini, diawali dengan olahraga jalan santai. Peserta bersama panitia berjalan mengitari area Bumi Perkemahan Cibubur, setelah itu dilanjutkan dengan senam kombat. Games yang menguji kekompakan, kemudian ditutup dengan outbound berupa flying fox. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat memberikan penghargaan kepada pewarta berita yang dianggap berprestasi. Rikjen Tatang Subarna menuturkan bahwa TNI AD dengan media merupakan satu kesatuan, tidak ada pihak yang bisa memisahkan.